Sama kepala Guys, sekarang aku sama Mba Lita Lagi makan di BHC Chicken Korean fried chicken gitu guys Nih, Mba Lita Halo Mba Lita Banyak yang kangen sama Mba Lita Oh gitu ya? Iya Kita mau makan siang nih guys Kita mau blenjong-blenjong abis ini Madu-madu ini Dan kita nih, bawah ini nih Cocolan karena Orang Indonesia banget sih guys Gak bisa kalo tanpa saus Mana-mana ini mbak Lita bawain tuh Delmonte Terus ini Yang aku sukanya guys Ini kan lagi viral ya BHC cikan ini di Thailand Nah aku takutnya Ntar viral juga di Indo pada Jastip Gimana nih kayak after you Jadi emang ini enak banget Kayaknya guys aku baru pengen coba Kenapa aku yakin enak Karena dia bikin tuh dari sunflower Oh iya lumayan lah ya sehat Terus no frozen fresh chicken Gak ada frozen frozen guys Dia fresh gile Ini yang aku suka nih Kayaknya bakalan fresh rasanya juga bakalan enak So let's see guys Terus kita mesennya Ice limonte Mineral water Kita lagi nunggu dan Gimana mbak Lita udah lapar Belum Belum jamnya makan Iya iya kita kecepetan Karena kita takut guys Gak dapat tempat duduk tuh Lihat deh Rupada penuh Bahkan orang waiting guys Oh dateng Oh iya oke Gini guys kalau punya temen sefrekuensi tuh lihat deh Makannya banyak ini belum datang semua ya Ini ada kentang Ini ada kentang ada ayam Terus ada cheeseball Oke guys Aku gak video karena ini meja kecil banget guys Nggak bisa naruh tripod Gini ya Kita makan dulu ya Pokoknya kira-kira beginilah makanan siang kita hari ini guys Nanti ikut kita belanja ya Ke tempat para just tipper Ini guys ayamnya Ini menu kita nih udah dateng Nasi kimchi Nasi goreng kimchi Pakai apa ini mbak telor ya Cheese atasnya Terus pakai siwit Mantap guys Mari makan Mbak Lita Salat makan Eh ada lagi ya Allah Kita lupa Mbak Lita Ngaco Dimana Dimana lagi nih Alah sendiri kok mecenya kecil ya Iya Mbak Lita udah campung ribu nam Guys Tuh kita mau makannya banyak Ya kan Mbak Lita Nggak ada diet Yuk Mbak Lita Sarange Guys kita udah selesai makan Sekarang kita mau jalan ke platinum Nih lucu ya Ih gemoy Tinggal jalan aja guys Di skywalk Deket Ini biksi paling gede nih guys Biasanya orang Indo sukanya belanja disini Karena deket kan dari pusat just tipe Iya Kita mau platinum Iya Nah kita naik Terus udah deh Ternyampai di platinum Gitu guys Jaga barang bawaan kita Disini aman gak sih Gimana ya Jangan ke pasar Iya Kalau peratur 6 ya gak janji Iya kalau peratur 6 itu guys Gak aman gak Pasarnya Lalu ke platinum kayak ke mall Iya Nih guys yang mau jastip Jastip-jastipan Tapi kalau di platinum ini Kayaknya yang koleksi hijab Dikit ya mbak Kan tuh bisa dimodifikasi Oh iya Bisa dipakai manset gitu ya Outer Outer Ini nemenin mbak Lita Mungkin mau beli koper guys Nih koper-kopernya bagus ya Tuh Harganya 1200 900 1700 Banyak guys disini koper-kopernya Lagi tanya Cuci mata Cuci mata Tapi emang gemoy Ini guys Pedagang viral nih Semua aksesoris jepitan Kofi kaki Semuanya Serba 20 baht Ini viral guys Teman-teman wajib kesini ya Kalau beli jepitan Kita lanjut ke Desember guys Lihat-lihat Ini Desember Iya Ini connecting loh Sama platinumnya Jadi Jembatan gini aja deh Nah ini dia Desember Oke guys Masuk Nah ini tulisan bahasa Indonesia Masih ada gak ya Ini guys Jangan buang sampah disini Denda 5000 baht Tolong buang sampah pada tempatnya Malu banget gak sih Kayak orang Indonesia Suka nyampah disini guys Berarti Sampai digituin loh Mungkin just tipper nih Sampai ditulis pake bahasa Indonesia guys Parah Gak gimana gitu Aku bacanya Tersungging Guys ini Desember Model-modelnya sih kayak Banyakan baju panjang sekarang Tuh Buat main Iya Nah ini guys Bagus-bagus ya Modelnya Cuman aku belum ada yang klik Jadi aku belum Belum bisa guys Nanti gak ada yang klik Baru Guys aku beli yang ini nih guys Nih Langsung klik nih cocok kayaknya Aku suka putih Tuh Tuh Putihnya halus Iya Putih juga tebal Gak nerawangi Suai mak Suai mak Guys ini peralatan live nih Semua dijual untuk tripodnya Lampunya Kipasnya Kalau geras Aduh mantap guys Semuanya Ini ada mic-nya Mikrofon Semuanya Surganya belanja banget ya guys Kalau cocok Sekarang kita ada di bagian kuku-kuku nih Wah Ternyata mantap Eyeless murah juga Oh lifting Ini kuku-kuku sama Wah Kuku-kuku sama Bagus Wih Restoran dan kafe Dini di tong Pertama Di Thailand guys Di Bangkok Mantap ya Keren ya Berapa ya harganya ini Bisa gak kita ke restoran ini Bisa Minum air putih Jawabannya nih Keren guys Sudah kayak di Paris Masuk ke Tartal guys Supermarket di Setiap BTS ada Nah itu ada mbak Yeay Finally Mbak Lita ini rasa pandan Yes Yihuu Apalagi adanya Eh baru di restok loh mbak Guys ini dimana-mana After you tuh langka banget loh Kita nyari dimana-mana Gak ada Gara-gara Banyak jas tipper yang Ini kita yang di Thailand Jadi langka Yang milk Gak Aku udah Sudah cukup Kalau menurut aku guys Kalau After you Enaknya makan langsung Di Bangkok Karena dia harus dingin kan Kalau lewat bandara dulu Nanti kirim Itu rasanya udah benyek Gak sih Gitu loh temen-temen Guys Kita sekarang mau pulang Nunggu kereta nih guys Nunggu BTS Rame juga loh Tuh Semua ini kartunya Udah dapet Berpisah guys Kita sama Mbak Lita Dadah Guys aku tiba-tiba kepikiran Mau mampir Ke 7-Eleven Dan sekarang aku mau beli Daun bawang Daun bawang Ada sekalian daun seledri Aku mau cari toge Tapi gak ada Aku beli kailan aja lah ya Ini kailan Terus aku biasa beli Tuna guys Ini enak banget Tuna nya Tuna sandwich Enak banget Saya mau mau beli ini guys Yang salmon Guys ini aku dapet kiriman Dari Mbak Lita Lihat deh Ini tuh Kari ikan Sama nasi lemak guys Ini sambalnya Oh my god Masih anget semua Tara Ini dia guys Udah aku plating Tuh Jadi ini ikan Telur mata sapi Ini timunnya Besar-besar Bogem Terus ini sambalnya guys Jadi ini kari-karinya Kari-kari Singapura Atau Malaysia gitu Dalamnya ada terong Ada okra Macem-macem guys Nah jadi ini nasinya Nasi lemak Nasi lemak Alam Malaysia gitu ya Mirip nasi udu kan guys Jadi Yuk kita makan Gaper banget Pastinya Pake topping Bawang goreng momsi Guys Mari makan Temen-temenku semuanya Siapin cemilan Atau makanan juga ya Kita makan bareng guys Halo temen-temenku semuanya Ketemu lagi sama aku Mutiara Di channel youtube Mutiara Bailu Salah Dika Temen-temenku semuanya Apa kabar nih Semoga kabar Temen-temenku semua Sehat ya Guys Di depan aku Udah ada makan siang Dari tetangga Kesayanganku guys Dari Mbak Lita Ini bener-bener Spesial banget Karena Walaupun aku sendiri Tapi tuh Mbak Lita ngirimnya jumbo Guys Oh my god Jadi Kata Mbak Lita kan Pagi-pagi Mbak Lita tuh Udah ke pasar Dia bilang Mutiara Dikirim voice note Gitu ya kan Ke aku Mutiara Aku Sekarang lagi di pasar Lagi beli ikan Nanti Ini ya Mbak kirim gitu Mbak masakin Nasi lemak Pake ikan kari Gitu Pake bumbu ikan kari Yang dari Malaysia Atau Singapura Gitu guys Aku pernah dikasih Sama Mbak Lita Tapi aku gak nge-vlog Saat itu Gitu loh Lagi gak nge-vlog Aku coba bikin Itu enak banget guys Karinya tuh Mirip kari India gitu loh Jadi kayak wangi banget So sekarang aku makan kari So sekarang aku makan kari ini lagi Dan itu Bener-bener enak banget guys Ini yang Mbak Lita Dan Mbak Lita itu so sweet banget guys Katanya Daripada kamu masak ya kan Sendirian Ngapain gitu Pasti kan bete Masak sendiri Iya kan guys Karena Kalau kita sendirian kadang males Males masak gitu Mendingan beli aja ya gak sih Tapi Mbak Lita sampe mikirin aku Gitu loh guys Kayak Dia tau kan Mbak Lita lagi pergi gitu Ke Indonesia Lagi kerja Akhirnya Dia kirimin Gitu guys Untuk aku Terharu banget Ini kita langsung makan aja ya guys Tanpa basa-basi pokoknya Nah guys Ini sambalnya guys Kita cobain ya Hmm Wah Sambalnya wangi Ini sambalnya pake terasi guys Langsung aja kita Makan Ini ikannya pake kakap merah Kata Mbak Lita Aku beli kakap merah di pasar Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak deh Hmm Aku yang bisa dilihat Nasi huru kimbal itu berasa banget Wangi Nasi lemaknya wangi Hmm Coba Hmm Ini harus pake bawang goreng Aku tadi udah tambah Apa udah pake Sekarang aku mau nambah Buat temen-temen semua yang Mau mencoba Atau yang mau repeat order Silahkan Di order Bawang goreng mom Shikaiden Linknya ada di Description box aku guys Ini bawang goreng mamahku yang bener-bener Kesukaan anak-anaknya semua guys Dan ini enak banget Tanpa bahan pengawet Oke temen-temen Silahkan di order Di check out sekarang ya Mumpung Ready stock Karena ini bawang gorengnya Bener-bener mamahku sendiri yang buat guys Jadi terjamin Higienisnya Semuanya menggunakan bahan-bahan yang premium doang Sampai ke minyaknya semuanya guys Makanya Menghasilkan Rasa yang berkualitas Mantap Sambalnya mantap Balita bisa Sepintar itu guys Masak Ini aku mau cobain kari-nya dong Wih potongannya Besar-besar Ini okra guys Kalau orang India bilangnya ini bindi Nasi lemak Pakai kari Woi Bener-bener kayak Kayak ini gak sih Kayak jadi kayak nasi kandar Nasi kandar Malaysia Um Um Mantap Um heran di dapur balita itu apa aja ada guys segala masakan di dapur balita itu ada dapur internasional aku merasakan semua makanan macam-macam negara masakan balita mantap sambal ikan sambalnya enak banget sih nampol juga nambah guys bawang goreng buh 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 cocok di lidah kita Uga Terima kasih.